Bakti Pendekar Binal Jilid V. Mumpung di waktu malam, ia segera mencari sebuah toko penjual sebangsa pupur bedak dan sebagainya. Dia masuk dengan bertangan kosong, keluarnya sudah penuh muatan, segala keperluannya dalam bungkusan-bungkusan sudah di bawahnya. Jika di Tianhyang Tong, Teleng Cheng saja dia dapat masuk dan keluar dengan leluasa seperti tiada penghuninya, dengan sendirinya toko sekecil ini bukan apa-apa baginya, apa yang dia perlukan tinggal ambil saja. Maka waktu fajar tiba, seperti ular habis mengelung sungi, Sio Hai Ji juga telah berganti rupa, kini wajahnya putih gemuk, malahan rada-rada tembam, matanya riap-riap seperti orang yang selalu mengantuk dan mulutnya rada monyong sehingga lebih mirip makelar di rumah pelacur. Kepandayan rias muka yang dipelajarinya dari Tsu Kyo Kyo ternyata tidak sia-sia. Waktu pagi tempat yang paling amai di dalam kota dengan sendirinya adalah rumah minum yang juga menjual sarapan pagi, Sio Hai Ji mencari sebuah rumah makan yang paling ramai. Biasanya, rumah makan yang ramai dikunjungi peminat hanya ada dua kemungkinan. Murah dan enak. Jika bukan harganya murah tentu hidangannya lezat. Itulah daya tarik langganan. Di rumah makan itulah Sio Hai Ji mengisi perut sekenyangnya, ia habiskan satu piring siomoi dan beberapa potong yucakwe disertai satu mangkuk kual panas. Ia tahu hari ini pasti akan banyak keluarkan tenaga, maka tangki bensin juga perlu diisi penuh. Supaya menghasilkan tenaga besar manusia harus makan kenyang. Di luar rumah makan itu sudah ramai pasar pagi, orang berlalu-lalang berjubel-jubel, seorang lelaki tinggi kurus dengan pelipis bertempelkan koyok dan tangan menjinjing sangkar burung tampak menerobos. Sekian kemari di tengah-tengah halayak ramai. Sebelah tangan lelaki jangkung itu membawa sangkar burung, tapi tangan lain juga tidak menganggur, sekali tangan terjulur, seketika isi saku orang lain sudah menjadi miliknya. Orang inilah yang diincar dan dikuntit Sio Hai Ji. Ia mendekatinya dan memegang pundaknya sambil menegur dengan tertawa, gesit amat kerja tangan sahabat. Pencoleng itu menoleh dan merasa tidak kenal Sio Hai Ji, dengan gusar ia memaki, anak jadah, barangkali kau makan kekenyangan dan ingin digebuk berbareng tangannya membalik terus menampar. Sudah pasti selama hidupnya jangan harap akan dapat memukul Sio Hai Ji. Hanya dengan dua jari saja Sio Hai Ji dapat menjepit pergelangan tangan pencoleng itu, sedikit dipencet dan dipuntir, seketika pencoleng itu meringis dan mengadu. Nah, siapa anak jadah tanya Sio Hai Ji dengan tertawa. Keringat dingin membasai dahi pencoleng itu, jawabnya dengan terputus-putus, Aku, aku sendiri anak jadah, aku sendiri anak haram. Cuan kecil, kakek kecil, ampun, ampunilah anak haram macamku ini, biarlah ku serahkan seluruh isi bajuku ini padamu. Aku tidak mengincar isi kantongmu, ucap Sio Hai Ji dengan tertawa. Asalkan kau menjawab beberapa pertanyaanku secara jujur, malahan aku yang akan menambahkan isi sakumu sehingga penuh. Nah, mau tidak? Su, sudah tentu mau, jawab pencoleng itu. Sambil menelikung tangan orang, Sio Hai Ji lantas tanya, tahukah tempat seperti Tian Hyang Tong, Teleng Cheng? Tentu saja tahu, kalau tempat begitu saja tidak tahu, mana hamba dapat cari makan di sini. Orang macam apakah Tio Cheng Chu itu? Tio Cheng Chu terkenal kaya raya, tangan terbuka pula, baik kawan kalangan putih maupun kalangan hitam mempunyai hubungan baik dengan dia. Cuma, cuma sejak sayap Toan Hapui melebar ke sini, semua usahanya hampir jatuh kalah bersaing dengan Toan Hapui, dia bermaksud main kekerasan, tak taunya Toan Hapui juga memiara sekawanan orang Kang Ou, bahkan kelasnya lebih tinggi daripada jago-jago kumpulan Tio Cheng Chu. Betul, jika demikian halnya, Gumam Sio Hai Ji. Sungguh Tio Hiang Leng mendatangkan Tibu Siang ke sini tentunya karena dia ingin menggunakan pengaruh tokoh tua itu untuk menindas Toan Hapui, di luar dugaannya usahanya ini justru kena diperalat oleh orang lain. Pencoleng itu tidak paham apa yang dikatakan Sio Hai Ji, dengan menyengiria cuma memohon, cuan kecil, cuan besar, dapatkah engkau melepaskan hamba sekarang? Kerjamu setiap hari putar kayun kian kemari, kau tentu sangat paham keadaan kota ini, ku kira Tio Kehceng, perkampungan keluarga Tio, tentu juga ada kenalan, asalkan kau mau membawaku mendemui temanmu dan membiarkan aku ngedon sehari di sana, untuk itu akanku beri 300 tahil perak, kau mau tidak? Tawaran menarik ini mustahil dia tidak mau. Untuk 300 tahil perak ini sekalipun bininya juga pencoleng itu mau menjualnya. Tempat seperti Tio Kehceng dengan sendirinya terdapat orang bermacam-macam, ada yang baik dan ada yang busuk. Di antara kaum pelayan dan pekerja dengan sendirinya terdapat gelongan yang bertujuan cari-cari belaka dan orang-orang ini adalah kawan si pencoleng itu. Dengan sedikit akalnya si Yau Hai Ji lantas dapat bergaul dengan mereka, tidak sampai setengah hari orang-orang itu pun sudah pandang si Yau Hai Ji sebagai teman sendiri. Yang tidak terduga oleh si Yau Hai Ji adalah pagi-pagi Tio Hiyang Leng sudah berada di ruang depan dengan penuh semangat, sedikit pun tiada tanda-tanda kurang tidur karena habis pesta pora semalam suntuk. Tidak lama kemudian datanglah berturut-turut beberapa kelompok orang, tampaknya adalah kaum pedagang, semuanya bersikap sangat hormat kepada cuan rumah. Si Yau Hai Ji berdiri agak jauh, ia coba tanya salah seorang centeng siapakah orang-orang yang pagi-pagi menghadap Tio Hiyang Leng itu. Mereka adalah pemegang kuasa Cheng Chu kami yang diserahi mengawasi berbagai perusahaan di luar sana, setiap pagi mereka pasti datang memberi laporan kepada Cheng Chu mengenai perkembangan perusahaan, selain orang-orang ini biasanya Cheng Chu kami tidak menerima tamu, demikian tutur centeng itu. Ada sementara tamu mungkin mau tak mau harus diterima Cheng Chu kalian, ujar si Yau Hai Ji dengan tersenyum. Tentu saja centeng itu tidak paham maksud yang terkandung di balik ucapan si Yau Hai Ji itu, jawabnya dengan tertawa, memangnya ada orang yang berani sembarangan menerjang masuk perkampungan kami ini. Si Yau Hai Ji berkedip-kedip, katanya kemudian, bagaimana kalau tamu itu Tuan Hapui adanya? Huh, babi gemuk itu maksudmu jengek si centeng. Sudah lama Cheng Chu kami hendak memotong dagingnya untuk dibuatang siobak. Oh, kiranya Cheng Chu kalian bermusuhan besar dengan Tuan Hapui tanya si Yau Hai Ji. Soalnya persaingan. Mestinya usaha Cheng Chu kami maju dan lancar, akan tetapi sejak kedatangan Tuan Hapui, dengan segala daya upaya dia selalu mengacau dan merusak. Kira bagaimana dia mengacau dan merusak. Misalnya di mana Cheng Chu kami ada toko, di situ pula dia membuka toko yang serupa, setiap pelangganan Cheng Chu kami selalu diserobot olehnya, maka permusuhan Tian Hi yang tong kami dengan Tuan Hapui boleh dikatakan adalah sedalam lautan. Sungguh tidak nyana bahwa dunia dagang juga seperti medan perang, kata Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Tampaknya permusuhan di kalangan dagang akan jauh lebih keras daripada musuh di medan perang. Orang dagang harus mengutamakan kejujuran, tapi kera kotor dan rendah seperti Tuan Hapui itu pada hakikatnya bukan kera manusia, ucap Si Centing. Matelumlah, orang dagang pada zaman dahulu umumnya mengutamakan kejujuran, akan tetapi Tuan Hapui ternyata memiliki otak dagang modern seperti zaman kini, dia menggunakan akal dagang bersaing dan main monopoli seperti sekarang untuk mengalahkan lawannya, dengan sendirinya caranya ini menimbulkan rasa benci pihak lawan. Dalam pada itu Tio Hiang Leng sudah menyelesaikan urusannya dengan para pegawainya. Ia menghirup teh yang sudah tersedia, lalu memberi perintah agar pelayan mengundang para tamunya ke ruangan tamu ini untuk minum. Si O Hai Ji putar kayun dulu ke perkampungan ini, sekembalinya ia lihat ibu siang, lo kiu dan lo sem sudah berada di ruangan tamu dan asyik membicarakan kejadian aneh semalam. Diam-diam Si O Hai Ji membatin, jika taksiranku tidak meleset, mungkin sudah saatnya ia akan tiba maka ia lantas duduk di atas batu yang berada di bawah pohon yang rindang. Benar juga, tidak lama kemudian terdengarlah di pintu luar sana ada suara ramai, seorang berseru, antarkan kartu nama ini kepada Cheng Chu kalian, katakan Chai Hei minta bertemu. Terdengar penjaga menjawab, maaf, sudah menjadi kebiasaan Cheng Chu kami di waktu pagi men-mendada ucapannya berhenti sampai di sini, seperti orang yang kaget demi melihat nama yang tertulis pada kartu yang disedorkan. Itu dia sudah datang demikian Si O Hai Ji bergumam dengan gerang dan rada tegang pula demi mendengar suara orang tadi. Dalam pada itu buru-buru si penjaga menyampaikan kartu nama itu kepada Seng Majikan. Mula-mula Tio Hiang Leng mengerut kening karena kunjungan tamu di waktu pagi, tapi demi membaca kartu nama itu, seketika ia pun berubah sikap dan berseru, Hi, Kang Leng Tai Hiap, Kang Piat Ho datang. Serentak tibus yang berbangkit, belum lagi dia buka suara, di luar ruangan sudah ada orang berseru lantang dengan tertawa, Kang Piat Ho mohon bertemu, masa Cheng Chu tidak sudi menemuinya. Dua orang tampak melangkai undak-undakan batu ruangan tamu, orang yang berada di depan gagah angker, itulah dia Kang Piat Ho. Di belakangnya adalah seorang pemuda maha caket. Lebih belakang lagi ada empat lelaki menggotong sebuah joli indah berkain beluru hijau, pintu joli tertutup tirai, entah siapa yang duduk di dalam joli itu. Cepat Tio Hiang Leng memburu maju untuk menyambut, siapanya sambil memberi hormat. Cai Ha tidak tahu akan kunjungan Kang Tai Hiap sehingga tidak menyambut lebih dulu, harap sudi memberi maaf. Waktu berkunjung kami ini kurang tepat, kamilah yang perlu minta maaf kepada Cheng Chu, jawab Kang Piat Ho tertawa. Setelah mempersilahkan duduk tetamunya, dilihatnya air muka si pemuda caket itu bersungut, ketika sorot metu kedua orang beradu, tanpa terasa Tio Hiang Leng mengkirik, ia menyapa, saudara ini entah. Ini Hoa Kong Chu, Hoa Bukat, selah Kang Piat Ho dengan tersenyum. Dia sengaja memperkenalkan Hoa Bukat dengan tawar, tapi bagi Tio Hiang Leng, Tibu Siang dan kedua saudara lo itu menjadi terkesiap demi mendengar nama ini. Setelah memandang sekejap, Tibu Siang berkata dengan tertawa, kiranya saudara ini adalah Bukat Kong Chu yang termasur akhir-akhir ini, ternyata memang ksatria muda yang cakap, sungguh beruntung dapat berjumpa. Terima kasih, ucap Bukat dengan dingin-dingin saja. Dan inilah Tilo Chiam Pual, dengan tertawa Tio Hiang Leng juga memperkenalkan jagonya. Mungkin kalian sudah lama saling kenal, tapi kedua saudara lo ini, dengan sendirinya ia pun membumbu-bumbui lebih banyak ketika memperkenalkan kedua orang gemuk ini. Tapi Hoa Bukat seperti tidak mendengarkan urayannya, yang menarik perhatiannya adalah hidungnya yang sedang mencium-cium sesuatu bau tertentu, mendadak lengan jubahnya mengebas, dengan enteng dan melesat ke sana. Semua orang cuma merasa ada bayangan berkelebat, tahu-tahu Hoa Bukat sudah melayang ke ruang samping, waktu bayangan berkelebat pula, cepat sekali dia sudah melayang balik, tangannya merauk segenggam obat dan air mukanya tampak pucat. Ternyata betul terdapat di sini, demikian ucapannya dengan suara parau. Apakah obat-obatan ini milik Hoa Kong Chut? Tanya Tio Hiang Leng. Chai Hai lagi bingung karena tidak tahu siapa yang mengirimkannya kemari, semalam. Apakah Cheng Chu benar-benar tidak tahu siapa pengirimnya? Tiba-tiba Kang Piat Ho menukas dengan senyum tak senyum. Tio Hiang Leng memandangnya sekejap, kemudian memandang Hoa Bukat pula, dari air muka pemuda itu ia tahu dibalik persoalan ini pasti menyangkut sesuatu urusan gawat. Maka dengan menyengir kikuk ia menjawab, Se, sebenarnya bagaimana duduk perkaranya? Duduk perkara ini sebenarnya juga sangat sederhana, kata Kang Piat Ho. Ada orang meracuni bakal istri Hoa Kong Chu, tapi sengaja memburong habis semua obat penawar racun di setiap toko obat. Nah, bagaimana duduk perkaranya menurut pendapat Tio Cheng Chu? Jelas tujuannya hendak menamatkan hidup calon istri Hoa Kong Chu, kata Tio Hiang Leng. Betul, dan dengan demikian, Orang yang sengaja menguras semua obat penawar di pasaran itu bukankah sama dengan orang yang menaruh racun itu, tanya Kang Piat Ho. Ya, dengan sendirinya, jawab Tio Hiang Leng. Bagus, ucap Kang Piat Ho dengan tersenyum. Setelah berpikir, seketika air muka Tio Hiang Leng berubah pucat, serunya, Hi, jadi obat, obat penawar yang dimaksud itu kini berada di tempatku ini. Betul, kata Kang Piat Ho tegas. Tapi, tapi Cai Hei benar-benar tidak tahu seluk-beluk urusan ini, seru Tio Hiang Leng sambil melonjak. Obat-obatan itu baru kemarin dikirim kemari. Siapa pengirimnya tanya Kang Piat Ho? Cai Hei juga tidak tahu, jawab Tio Hiang Leng. Tidak tahu jengek Kang Piat Ho. Masa ada orang tanpa sebab mau mengirimkan obat-obatan yang bernilai mahal ini secara cuma-cuma kepada orang lain? Tio Cheng Chu bicara kera begini, memangnya kau anggap diriku ini anak kecil? Bahwasannya kejadian ini memang aneh dan sukar dipercaya kalau diceritakan, dengan sendirinya Tio Hiang Leng tidak dapat memberi penjelasan lebih lanjut, hanya keringat dingin saja memenuhi dahinya. Mendadak Tibu Siang berdiri dan berseru, Lohu bersedia menjamin Tio Cheng Chu dengan kehormatanku bahwa obat-obatan itu memang betul kiriman orang lain, Tio Cheng Chu memang betul tidak tahu menahu siapa pengirimnya. Kang Piat Ho meliriknya sekejap, katanya dengan acuh, kalau Tio Cheng Chu tidak tahu, kurasa saudara pasti tahu. Ap, apa maksudmu seru Tibu Siang dengan, Gusar? Kang Piat Ho hanya mendengus saja dan tidak menanggapinya, bahkan tidak lagi memandang jago tua itu. Pada saat inilah baru Ho Abu Kuat menarik diri dari dalam joli, kiranya yang berada di dalam joli adalah Tisimlan, Ho Abu Kuat telah menyuapi Tisimlan dengan obat penawar yang diambilnya dari ruangan dalam tadi. Ker, telan obat penawar mentah-mentah begitu meski tidak semanjur kalau minum obat ker biasa, tapi sedikitnya dapat menahan menjalarnya racun, apalagi ditambah bantuan tenaga dalam Ho Abu Kuat yang maha kuat, hanya sebentar saja di dalam joli lantas terdengar suara orang merintih perlahan. Ho Abu Kuat menghela nafas lega, perlahan-lahan ia membalik tubuh, sorot matanya menyapu muka setiap orang, begitu tajam sinar matanya sehingga membuat orang yang ditatap olehnya merasa seram. Siapa yang menaruh racunnya dengan sekata demi sekata? Kemudian Ho Abu Kuat bertanya, Chai He. Chai He benar-benar tidak tahu, ucap Tio Hiang Leng sambil mengusap keringat di dahinya. Ini pasti ada orang sengaja memfitnah teriak Tibu Siang dengan suara keras. Keng Piat Ho memandang Lo Sem dan Lo Kiu sekejap, tiba-tiba ia berkata, memangnya obat-obatan ini bukan dibeli oleh Tilung Hiong dan Tio Ceng Chu. Lo Kiu dan Lo Sem saling pandang sekejap, lalu Lo Kiu menjawab dengan perlahan, kami bersaudara tidak tahu apa-apa. Secara gamblang kalian mengetahui, semalam juga kalian menyaksikan sendiri, mengapa bilang tidak tahu apa-apa bentak Tibu Siang Gusar. Kami bersaudara memang menyaksikan obat-obatan itu diantar sendiri ke sini dan tidak tahu siapa pengirimnya, bisa jadi pengirimnya Ialah Hong Ji, atau Lee Si, atau mungkin juga Lo Sem memandang Tibu Siang sekejap dan tidak meneruskan lagi. Atau mungkin juga dilakukan oleh anak murid Tilung Hiong, begitu bukan tanya Keng Piat Ho. Lo Sem dan Lo Kiu kembali saling pandang dan tidak menjawab seakan-akan mengakui kebenarannya secara diam. Sorot Metu Keng Piat Ho lantas menatap tajam ke arah Tibu Siang, lalu bertanya dengan kalem, apalagi yang dapat saudara katakan? Tibu Siang melotot Gusar kepada kedua Lo Bersaudara, bentaknya bengis, mengapa kalian berani bicara begitu? Kami bicara sejujurnya, urcap Lo Kiu. Kalian bersaudara sungguh orang yang terpuji, sungguh Chai Hai sangat kagum, ujar Keng Piat Ho. Tapi Tilung Hiong ternyata, he he. Tibu Siang menjadi murka, bentaknya, memangnya lohu kenapa? Keng Piat Ho tidak menjawab, ia mendekati Joli dan memanggil perlahan, Nonati. Apakah Nonati sudah siluman? Terdengar suara rintihan Tisimlan di dalam Joli, Oh, aku, aku kedinginan. Apakah Nonati tahu siapa yang meracuni dirimu? Tanya Keng Piat Ho. Pertanyaan ini membuat orang merasa tegang, semuanya ingin tahu bagaimana jawabnya. Terdengar Tisimlan menjawab dengan suara lemah, Apakah aku, aku keracunan? Aku pun tidak, aku tidak tahu siapa yang menaruh racun. Baru saja Tio Hiang Leng merasa lega terdengar Tisimlan telah menyambung kula, yang jelas habis kemakan dua biji kurma antaran Tibu Siang, sekujur badan lantas kedinginan hingga mengigil, hanya sebentar saja aku lantas tidak sadarkan diri. Keterangan ini membuat air muka semua orang berubah. Meng, mengapa kau menista orang seru Tibu Siang? Jika saudara tetap menyangkal, apakah sikap ini terhitung lelaki sejati? Kata Kang Piat Ho. Kentut busuk teriak Tibu Siang Gusar. Selamanya Lohu tidak kenal Nona ini dan tiada permusuhan apa-apa, untuk apa kuracuni dia? Bagaimana pendapatmu atas jawaban ini? Hoa Kong Chu tanya Kang Piat Ho kepada Hoa Bu Koat. Betapapun Hoa Bu Koat memang bukan pemuda biasa, dalam keadaan demikian dia masih tetap sabar, walaupun air mukanya tampak bersungut, tapi tetap tenang-tenang saja, jawabnya dengan kalem, sebelum kita bertindak harus membuat mereka menyerah lahir batin. Ya, pantasnya memang harus begitu, ucap Kang Piat Ho dengan tertawa, mendadak ia memanggil salah seorang pemikul joli, coba kemari. Pemikul joli itu mengiakan dan mendekat, katanya sambil membungkuk tubuh, entah ada pesan apa Kang Tai Hiap? Sudah tentu semua orang tidak tahu untuk apakah Kang Piat Ho memanggil seorang kulit tukang Pekul Joli pada detik yang genting ini. Tertampak Kang Piat Ho menyeringai dan bertanya kepada pemikul joli itu, apa yang dikatakan Tilo Chiampo barusan ini sudah kau dengar bukan? Ya, hamba mendengar dengan jelas, sahup pemikul joli. Coba katakan, adakah alasannya mencelakai nona? ditanya Kang Piat Ho pula. Tidak ada, jawab pemikul joli. Maka hadirin jadi saling pandang dengan bingung, mereka merasa Kang Piat Ho sengaja main teka teki, ada pula yang merasa Kang Piat Ho ini ingin untung malah menjadi buntung. Tapi Kang Piat Ho sendiri tidak menjadi marah oleh jawaban si pemikul joli, sebaliknya ia malah tertawa dan bertanya pula, jika demikian, jadi bukan Tilo Chiampo yang menaruh racunnya? Justru Tilo Chiampo yang menaruh racun itu, kata si pemikul joli. Lo, mengapa sekarang kau bilang Tilo Chiampo yang menaruh racunnya, kata Kang Piat Ho. Sebabnya, meski beliau tiada maksud mencelakai nona ti, tapi ada niat membinasakan hoa kongcu, jawab pemikul joli. Jadi sasaran racunnya sebenarnya hoa kongcu, hanya saja nona ti yang ketiban puluh. Kang Piat Ho pura-pura mengernyitkan kening dan bertanya pula, selamanya Tilo Chiampo juga tiada permusuhan apapun dengan hoa kongcu, untuk apa beliau meracuni hoa kongcu? Ya, tepat, untuk apa lohu meracun orang yang tak ku kenal tukas tibu siang dengan murka. Tapi pemikul joli itu menjawab dengan tenang, maksud tujuan membunuh orang hanya ada beberapa alasan, misalnya iri, denam, atau mungkin lantaran diri sendiri berbuat sesuatu dosa yang tak boleh diketahui orang lain. Dengan gusar tibu siang membentak, selama hidupku selalu bertindak sesuatu dengan terang-terangan, masa kau budak keparap ini berani menista diriku berbuat sesuatu yang takut diketahui orang. Bentakan tibu siang ini menggelegar sehingga para centing teleng ceng sama pucat ketakutan. Tapi pemikul joli ini ternyata tidak jori sedikitpun, dengan tenang ia malah tertawa dan menjawab, sekali-kali hamba tidak bilang begitu, Tilo Chiampo sendirilah yang berkata demikian. Bukan saja mulutnya tajam, bahkan nyali pemikul joli itu pun besar, malahan nada bicaranya yang terdengar menghormat itu terasa menusuk perasaan pula seakan-akan tidak mau kalah menghadapi tibu siang. Semua orang menjadi heran bahwa seorang pemikul joli keng lemtai hiap begitu lihai. Akan tetapi siow hai ji sudah dapat melihat bahwa pemikul joli ini seperti orang yang sudah sangat dikenalnya. Dalam pada itu, saking gusarnya tibu siang menjadi tertawa keras sambil menengadah, teriaknya, bagus, bagus, dihadapan kawan sebanyak ini loh justru ingin mendengar tuduhan budak keparat macam kau ini mengenai perbuatanku yang takut diketahui orang. Perbuatan yang tidak boleh dilihat orang juga terdiri dari macam-macam, ucap pemikul joli. Umpamanya pencuri ayam atau sambar jemuran, ini terhitung kejahatan kecil, kalau merampok uang kiriman, membunuh orang, ini tergolong kejahatan besar. Mak, maksudmu loh pernah merampok uang kiriman siapa bentak tibu siang? Umpamanya milik Toan Hapui, Toan Loya, jawab pemikul joli. Toan Hapui teriak tibu siang dengan parau. Kau, kau. Setiap penduduk kota ini tahu bahwa Toan Loya cu adalah saingan keras Tio Cheng cu, kata si pemikul joli. Kalau harta Toan Loya cu yang disiapkan untuk membeli barang dagangan dirampok sehingga barang dagangannya terlambat datang, bukankah Tio Cheng cu akan kehilangan saingan berat sehingga dapat berusaha dengan leluasa, bahkan menaikan harga dan untung besar. Sekalipun begitu, lalu ada sangkut paut apa dengan diriku teriak tibu siang gusar. Jika Tilo Chiampua berhasil merampas harta kiriman Toan Loya cu, untuk jasa besar ini tentu Tio Cheng cu akan memberi imbalan setimpal, bahkan harta rampasan itu pun dapat dinikmati oleh Tilo Chiampua, ucap si pemikul joli dengan tertawa. Sungguh hampir meledak dada tibu siang saking murkanya, teriaknya, bagus, bagus, apalagi ayo teruskan. Tentunya Tilo Chiampua mengira peristiwa ini takkan diketahui setan sekalipun, andaikan ada orang Kang Ho yang menyelidiki kejadian ini juga takkan mencurigai Tilo Chiampua, si pemikul joli tertawa, lalu menyambung pula, di luar dugaan, Toan Loya cu ternyata dapat mengundang Hoa Kong cu kemari, dengan sendirinya Tilo Chiampua juga tahu Hoa Kong cu bukan tokoh sembarangan dan tentu khawatir peristiwa ini dibongkar oleh Hoa Kong cu, jika demikian jadinya, maka Tilo Chiampua pasti tiada muka lagi buat berkecimpung di dunia Kang Ou, sebab itu pula harus turun tangan lebih dulu, Hoa Kong cu harus dibinasakan sebelum dia bertindak sesuatu. Ker bicara pemikul joli makin lama makin mencolok, semula masih pakai istilah humpama dan misal segala, tapi sekarang Ker, terang-terangan ia menuduh tibu siang dengan pasti. Tentu saja tidak kepalang murka tibu siang, bentaknya, budak keparat, biar ku hancurkan dulu mulutmu ini berbareng itu ia menubruk maju, di mana angin pukulannya menyambar, kontan pipi kanan kiri tukang pikul joli itu hendak ditempelengnya. Tibu siang adalah tokoh dunia persilatan daerah Sam Siang, dengan sendirinya ilmu silatnya bukan jago pasaran biasa. Sekarang gak melancarkan serangan lihai itu terhadap seorang kulit tukang pikul joli, ibaratnya alang menyambar kelinci, semua orang menyangka serangannya pasti akan berhasil dengan mudah. Anehnya, Kang Piat Ho berdiri tepat di sebelah tukang pikul joli itu, tapi dia tetap diam saja meski menyaksikan anak buah sendiri hendak ditempeleng orang. Maka terdengar suara plak yang keras disertai suara raungan dan bayangan seorang lantas mencelat. Ternyata secara keras tukang joli itu telah menangkis pukulan tibu siang, bahkan setelah adu tangan, yang mencelat bukan tukang pikul itu melainkan tibu siang sendiri malah. Keruan semua orang menjerit kaget. Sebenarnya si Yohaiji sedang merenungkan siapakah sebenarnya kulit pikul itu, tapi kini setelah melihat gayak pukulannya ternyata ilmu silat keolongan murni, seketika tergerak pikirannya, ah, kiranya dia. Dilihatnya tibu siang terpental hingga beberapa meter jauhnya, waktu hendak berdiri ternyata masih sempoyongan, untung Tio Hiang Leng memburu maju untuk memayangnya sebelum dia jatuh. Walaupun begitu wajah tibu siang yang merah itu pun berubah menjadi pucat dan dada berempas empis, jelas terluka dalam yang tidak ringan. Betapapun Tilo Chiampu sudah tua, ucap Kang Piat Ho dengan tersenyum. Kau, kau, gemetar suara tibu siang hingga tak sanggup melanjutkan. Apa yang ingin Chiampu ucapkan, Chai He siap mendengarkan, kata Kang Piat Ho. Chai He ingin tanya pula, coba jelaskan, apabila benar Tilo Chiampu yang menaruh racun, mengapa waktu mengantarkan oleh-oleh itu dia memakai namanya sendiri secara terang-terangan dan mengapa pula obat-obat penawarnya disimpan di sini, memangnya dia sengaja menunggu kedatangan kalian untuk menggerbeknya dengan bukti-buktinya. Tanya Tio Hiang Leng. Jika manusia biasa tentu takkan bertindak begini, si Tukang Joli tadi mendahului bicara, tapi Tilo Chiampu sudah berpuluh tahun malang melintang di dunia Kang Ho dengan pengalaman yang luas. Dia sengaja berbuat begini agar supaya orang lain tidak percaya bahwa dia yang melakukan tindakan keji ini. Tapi, tapi, Tio Hiang Leng tergagap-gagap juga. Biasanya ia pintar bicara dan banyak akalnya, tapi sekarang ternyata tak dapat menandingi debatan seorang kulit Tukang Pikul. Urusan sudah kadung begini, bagaimana pendapat Hoa Kongcu tiba-tiba Kang Piat Ho berpaling ke arah Hoa Bu Koat. Perlahan Hoa Bu Koat menyapu pandang semua hadirin, akhirnya dia menatap tajam Tibu Siang dan Tio Hiang Leng, lalu berkata, saat ini tepat lohor, biarlah ku beri tempoh setengah hari lagi bagi kalian berdua, boleh kalian berpikir-kira bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Petang nanti aku akan datang lagi ke sini, habis berkata ia angkat tangan memberi tanda dan melangkah keluar. Selama ini Chai Hei juga kagum akan nama kebesaran Tilo Ciampu dan ingin sekali berkenalan, tak tahunya. Ai setelah menghela nafas gegetun, segera Kang Piat Ho juga melangkah pergi bersama Kuli Joli tadi. Melihat mereka pergi begitu saja, semua orang jadi melongot, entah bersyukur, entah khawatir. Diam-diam si Yohai Ji juga gegetun, pikirnya, betapapun perginya kedua orang ini benar-benar sikat seorang pendekar sejati, cuma perginya Hoa Bu Koat itu timbul dari lubuk hati yang murni sedangkan Kang Piat Ho hanya sengaja berlagak demikian. Setelah menyaksikan kepergian Hoa Bu Koat dan Kang Piat Ho, sekonyong-konyong tibus yang menggerung, sungguh bikin gusar lohu, dan mendadak darah segar tersembur dari mulutnya. Kiranya dia telah terluka dalam yang parah akibat aduk pukulan tadi, cuma dia bertahan sekuatnya, makanya sebegitu lama dia tidak ikut bicara, sebab khawatir tumpah darah dan kehilangan muka. Pedih juga hati Tio Hiyang Leng melihat keteguhan hati tibus yang meski sudah berusia lanjut. Cepat ia berkata, silakan campur istirahat dulu ke ruang belakang untuk merawat lukamu. Petang nanti juga akan tiba ajal kita, apa gunanya sekalipun luka ini dapat disembuhkan ujar tibus yang dengan senyum pilu. Rasanya juga belum, belum tentu akan terjadi, mereka, mereka kan sudah pergi, kata Tio Hiyang Leng. Meski mereka sudah pergi, memangnya lohu dapat melarikan diri kata tibus yang. Ai, tidak nyana kehormatan selama hidupku ini akhirnya harus mati dengan hina kera begini. Tio Hiyang Leng menunduk sedih dan tidak tahu apa yang harus dikatakan pula. Ia tahu dengan kedudukan tibus yang, orang tua itu lebih suka mati daripada melarikan diri. Urusan sudah begini, lohu sudah menghadapi jalan buntu, daripada menantikan tibanya ajal, lebih baik ku habisi diriku sendiri saja ucap tibus yang pula dengan menengadah, belum habis ucapannya air mati sudah bercucuran. Ksatria yang sudah lanjut usia harus menghadapi jalan buntu, sungguh mengharukan dan menimbulkan rasa simpatik orang. Hendaklah siampu jangan bertindak demikian, kata Tio Hiyang Leng khawatir, mungkin urusan masih bisa berubah. Dalam keadaan demikian, jelas kita tidak dapat membantah terkecuali kalau dapat menemukan biang keladi yang sesungguhnya, ujar tibu siang. Tapi dunia seluas ini, kemana biang keladi itu akan dicari? Apalagi kita hanya diberi waktu setengah hari saja. Setengah hari, sampai petang nanti, demikianlah Tio Hiyang Leng bergumam dengan wajah murung. Waktu ia memandang keluar, Seng Surya sudah tampak mulai bergeser ke barat. Seng Surya sudah tampak mulai bergeser ke barat. Seng Surya sudah tampak mulai bergeser ke barat.